Selama tahapan pemilu berlangsung, Kodam Namulawarman akan menarik seluruh anggota yang bertugas sebagai ajudan di daerah kabupaten atau kota. Kepala Penarangan Komando Daerah Militer Namulawarman, Kolonel Korps Cavalry, Kristianto, menyatakan langkah ini dilakukan untuk menjaga netralitas TNI pada pemilu tahun 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari mendatang. Anggota TNI yang ditarik tersebut diantaranya bertugas di Kodam Namulawarman, Kodim, Batalion, dan Korem. Masa tahun politik ini secara tegas sudah diperintahkan, mulai dari Panglima TNI, Karsat, sampai Panglima Namulawarman ini, bahwa TNI ini secara tegas netral di pemilu tahun 2024. Wujud netralitas ini diantaranya kita tidak boleh ikut memberikan bantuan sarana-prasarana militer untuk keperluan salda calon. Kita tidak boleh mendukung salah satu calon pilpres maupun pilek termasuk pilkada, itu tidak boleh.